Gelandang Persib Bandung, Roby Darwis akhirnya bergabung dalam pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia. Sebelumnya, pelatih Sintayong memanggil tiga pemain Persib untuk mengikuti pemusatan latihan skuad Garuda Muda, Jelang Piala Asia 2023. Gelandang Persib Bandung, Roby Darwis akhirnya bergabung dalam pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia. Dia menjadi pemain pertama dari Timong Bandung yang akhirnya dilepas pelatih Luismia untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas U20. Sebelumnya pelatih Timnas U20 Indonesia, Sintayong memanggil tiga pemain Persib untuk mengikuti pemusatan latihan skuad Garuda Muda, Jelang Gelaran Piala Asia U20. Namun Ferdiansyah dan Kakang Rudianto masih bersama Persib hingga pertandingan pekan ke-23 Liga 1 Indonesia. Roby Darwis mengaku senang bisa kembali dipanggil untuk memperkuat Timnas U20 Indonesia, apalagi bisa berlaga di turnamen Piala Asia. Alhamdulillah, sekarang Roby sudah mulai dikabung dengan Timnas U20 dan harapannya sih bisa berkontribusi besar untuk Timnas U20. Untuk menu latihan hari ini seperti apa? Untuk menu latihan hari ini mungkin lebih ke deset pasing dan kebugaran lah. Harapannya sih tentunya nggak meluk-meluk itu maksudnya pengen jauh lebih baik lagi. Mungkin dari yang sebelumnya mungkin nggak bisa juara, semoga ya tahun ini bisa target itu juara. Dan ini ajang pemayasan untuk Piala Asia. Sementara itu pemain Timnas U20 Indonesia lainnya, Arkan Fikri mengatakan kondisi tim dan fisik pemain sudah semakin membaik. Skuad Garuda Muda bakal memberikan kemampuan terbaik di gelaran Piala Asia U20 tahun ini. Latihan hari ini kita tadi siang ada latihan pasing, dan di Lagi Suri kita juga ada pasing, heading, dan poli. Dan ada setiap semuanya dan ya buat mungkin buat pilih bola aja sih. Oke, di Biala Asia ini seperti apa? Kalau setiap-setiapnya aku amusias karena bisa lolos bola di Biala Asia, pasti manfaatilah kesempatan di Biala Asia. Sebelumnya pelatih Sinteyong memberikan peran dan tanggung jawab besar kepada gelandang Persib Bandung Roby Darwis untuk bermain sebagai pengatur serangan. Roby juga bisa berposisi sebagai gelandang bertahan. Di bawah asuhan pelatih Sinteyong, nama Roby Darwis tidak pernah absen untuk membela skuad Garuda Muda.